Pada video ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Semasa pandemi, sekolah bergerak cepat mengadopsi teknologi untuk pembelajaran. Apa selanjutnya untuk sekolah? Ada dua agenda. Agenda pertama merupakan agenda jangka pendek, yaitu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh ini dengan lebih efektif. Di sini, efektif berarti mencapai sasaran pembelajaran sesuai kurikulum dan mencapai proses belajar yang bersahabat untuk murid-murid kita. Agenda kedua merupakan agenda jangka menengah, yaitu menyiapkan inovasi pembelajaran dengan teknologi di masa pasca pandemi. Di sinilah peran WebSys for Edu, mendampingi sekolah agar mencapai dua agenda ini dengan sistematis dan lebih cepat. Siapakah WebSys for Edu? Edu, kami adalah konsultan pendidikan untuk adopsi teknologi dalam pembelajaran. Kami memberikan layanan pembekalan kepada sekolah agar sekolah dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal untuk pembelajaran. Apa itu optimal? Kembali ke dua agenda tadi, optimal yaitu teknologi digunakan sebagai alat pendukung pembelajaran dan teknologi digunakan sebagai pendorong inovasi pembelajaran. Kami menyediakan pembekalan kepada guru. Dalam pembekalan ini, guru bukan hanya dikenalkan pada aplikasi-aplikasi pembelajaran, tapi bagaimana skenario KBM mereka ketika pembelajaran sudah menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Ini sangat penting, integrasi teknis dan pedagogi. Selain untuk guru, kami juga memberikan pembekalan kepada tim pemimpin dan tim manajemen sekolah. Fokusnya adalah manajemen adopsi teknologi, bagaimana merumuskan visi adopsi, merencanakan pembekalan guru, menjaga konsistensi implementasi, membina tingkah laku murid, memberikan psikoedukasi untuk orang tua, dan lain-lain. Pembekalan-pembekalan ini tersedia dalam bentuk layanan periode pendek disebut kelas websis, dan layanan periode panjang disebut websis akademi. Websis for Edu percaya bahwa adopsi teknologi berhasil ketika tim pemimpin sekolah fokus pada pengembangan sumber daya manusia secara bertahap dan konsisten. Ini artinya, bobot terbesar adopsi teknologi adalah manajemen perubahan tingkah laku warga sekolah, pemimpin, guru, karyawan, murid, dan orang tua. Penguasaan teknologi baru lakah awal, baik kelas websis dan websis akademi dibangun atas prinsip ini. Tim fasilitator kami disebut sebagai edutek spesialis berlatar belakang bidang lembu psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi. Mereka bersertifikat baik sebagai trainer dan coach bagi guru dan pemimpin. Semua layanan ini dibangun dan diperkuat dengan kami bermitra baik dengan jaring teknologi dan pendidikan, baik perusahaan, organisasi, pemerintah, maupun komunitas. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya, selamat datang di Festival Kelas Masa Kini. Kita akan lanjut ke sesi yang ke-21. Sebelum kegiatan Festival Kelas Masa Kini ini kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Demi kelancaran koneksi dalam diskusi hari ini, mohon setiap peserta khususnya yang berada di Zoom bersedia menonaktifkan kamera, dan mute mikrofonnya mulai sekarang selama berjalannya sesi. Apabila Anda ingin berkomentar atau mengajukan pertanyaan, silakan ketik pada kolom chat yang tersedia. Kalau Bapak dan Ibu yang ada di Zoom, ataupun yang di YouTube bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat. Pertanyaan dapat dilakukan sejak sesi pembicara berlangsung dengan menggunakan hashtag TanyaWebSys, dan mohon untuk tidak melakukan chat langsung kepada pembicara. Sesi diskusi hari ini bersifat untuk kalangan umum. Kami akan rekam sesi hari ini untuk menjadi bahan diskusi di kemudian hari. Perhatian bahwa setiap peserta dilarang merekam sesi kelas ini dalam bentuk video maupun audio. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir bersama kita semua hari ini, dan semoga Anda memetik manfaat yang bermakna dari sesi ini. Siapkan diri dan selamat berdiskusi. Oke, halo Bapak dan Ibu semuanya. Selamat datang di Festival Kelas Masak ini, baik yang ada di Zoom, ataupun yang ada di YouTube. Selamat datang. salam kenal juga buat Bapak dan Ibu yang mungkin baru ketemu dengan saya. Saya mau memperkenalkan diri, saya adalah Reva. Saya adalah WebSys EduTech Specialist. Biasanya yang memberikan pembekalan adopsi teknologi baik untuk tim pemimpin ataupun guru di sekolah. Hari ini, saya yang akan menjadi host dan moderator untuk kegiatan Festival Kelas Masak ini. Mungkin saya juga mau nanya, kabar Bapak dan Ibu baik yang ada di Zoom ataupun yang di YouTube. Gimana kabarnya? Lalu, ini yang sudah hadir dari mana saja? Kalau dari YouTube, sudah ada dari Global Mandiri, ini kayaknya pendukung narasumbernya sudah hadir juga. Ada dari Surabaya, sudah hadir. Dari Bekasi juga sudah hadir. Oh, ada yang dari Blitar, ada yang dari Pasuruan, juga sudah hadir. Oke, mantap. Bapak dan Ibu, boleh nih sambil sebar juga kegiatan hari ini karena temanya menarik terkait dengan bagaimana membuat permainan di kelas. Nanti mungkin akan lebih mendetil juga. Yang dimaksud dengan permainan itu seperti apa. Oh, dari Tangerang Selatan juga sudah hadir. Festival Kelas Masak ini adalah ajang guru-guru kehormatan What is for Edu yang selama pembekalan kami observasi dan kami lihat tugas-tugasnya menunjukkan kualitas yang baik dan konsistensi. Dan kami ingin ajak guru-guru tersebut untuk berbagi praktik baiknya, berinovasi menggunakan teknologi dalam kegiatan belajar-mengajar. Bertemakan April Learner is a Creator, kami percaya dan kami ingin mengajak juga semua pembelajar, guru, murid, orang tua, pemimpin, itu mau menggunakan pengetahuannya menjadi karya menggunakan teknologi. Kegiatan Festival Kelas Masak ini akan berakhir di tanggal 30 Maret. Jadi ini dua sesi terakhir, Bapak dan Ibu, hari ini, dan tanggal 30 Maret. Buat Bapak dan Ibu yang mau bergabung di tanggal 30, bisa masuk ke bit.ly.wfs.strip.kmk. kemudian silakan bergabung ke dalam grup WA sebagai ruang tunggu dan juga nantinya akan diberikan link Zoom di sana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh WebSys for Edu. Jika Bapak dan Ibu ingin mencari tahu lebih lanjut tentang WebSys for Edu, bisa kunjungi di website kami, websys.co.id, Instagram kami, atwebsysforedu, di YouTube channel kami, di WebSys TV, dan Telegram channel kami, Pendidikan Abad 21. Kegiatan ini juga didukung oleh semua murid, semua guru jaringan penggerak pendidikan. Bapak-Ibu bisa kunjungi website, Instagram, dan YouTube channelnya di semua murid, semua guru. Oke. Nah, ini adalah judul kita hari ini, Bapak dan Ibu yang di Zoom ataupun yang di YouTube. Ini adalah salah satu judul terpanjang, Bapak dan Ibu, selama festival kelas masa kini. Judulnya adalah persiapan yang matang, itu kunci utama dalam pembelajaran dengan teknik permainan. Ini ada yang menarik, saya tertujunya selalu ke teknik permainan. Ini maksudnya yang dimaksud dengan teknik permainan itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Seperti biasa, kegiatan hari ini, pembukaan dari saya 10 menit, nanti akan ada pemaparan dan demonstrasi juga dari narasumber kita. Lalu, Bapak-Ibu, selama pemaparan boleh sekali untuk tanya-jawab. Jadi, gunakan hashtag TanyaWebsis, sertakan nama dan juga asal atau institusnya Bapak dan Ibu, lalu pertanyaannya apa. Oke. Untuk kegiatan kita hari ini, ada dua narasumbernya. Ada Pak Yandi, setahu saya panggilannya, dan Bu Prila. Halo, Pak Yandi dan Bu Prila. Halo, Mas Reva. Selamat sore, Mas James. Selamat sore. Eh, Mas Reva, Mas James. Apa kabarnya nih? Baik, baik, Mas Reva. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Oke. Nah, kedua narasumber ini yang akan menceritakan topik tadi ya, persiapan yang matang adalah kunci dalam pembelajaran dengan teknik permainan. Kedua guru ini adalah guru dari SMA Global Mandiri Cibubur. Nanti juga akan diceritakan lebih detail perkenalannya oleh Miss Prila dan Mr. Yandi juga. Kalau begitu, saya langsung akan menyerahkan panggungnya atau spotlight-nya kepada Miss Prila dan Mr. Yandi juga untuk menyampaikan sharing-nya di sore hari ini. Silahkan, Miss Prila dan Miss Prila. Baik. Oke. Assalamualaikum, Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, hari Kamis 25 Maret 2021, kita bisa berjumpa di kelas masa kini dengan Bapak-Ibu guru hebat di Indonesia. Alhamdulillah. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih juga kepada seluruh tim websis, terutama Mas James dan Mas Reva yang sudah memfasilitasi di festival kelas masa kini. Baik Bapak-Ibu izinkan hari ini kami sharing sedikit bagaimana sih membuat KBM agar terasa menyenangkan. Namun, hari ini kami juga yakin Bapak-Ibu bisa menerapkan teknik ini di kelas Bapak-Ibu sekalian. Namun, pertama-tama tak kenal makata sayang ya Bapak-Ibu, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Prila Nur Derojat. Jadi Bapak-Ibu bisa memanggil saya Miss Prila. Saya adalah guru agama Islam di SMA Global Mandiri. Dan Alhamdulillahnya saya tergabung di websis Edutech Partner. Nah, hari ini saya tidak sendiri Bapak-Ibu. Saya bersama partner saya nih. Silahkan Mister. Halo Bapak-Ibu. Selamat sore baik yang di Youtube dan juga di Zoom. Perkenalkan, nama saya adalah Andreas Yandi Prasetyo. Biasa dipanggil dengan Yandi. Saya adalah guru ekonomi dan akutansi di Sekolah Global Mandiri di level SMA. Dan saya adalah websis Edutech Partner. Iya, terima kasih Mister Yandi perkenalannya. Sama-sama Miss. Iya, jadi Bapak-Ibu kami ini adalah guru di Sekolah Global Mandiri. Jadi, Sekolah Global Mandiri terletak di Cibubur dan juga di Jakarta Garden City. Jadi, Sekolah Global Mandiri ini ada jenjang TK, SD, SMP sampai SMA. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan websi sejak Oktober 2019 Bapak-Ibu. Untuk alamat lengkapnya itu ada di Perumahan Legenda Wisata Cibubur. Karena kami kebetulan ini bertugas di SMA Global Mandiri Cabang Cibubur di Jalan Alternatif Transyogi kilometer 6. Jadi, jika Bapak-Ibu sekalian punya waktu luang, silakan bisa berkunjung ke sekolah kami. Dan selain itu Bapak-Ibu juga bisa intip-intip sedikit di media sosial kami melalui Instagram maupun di Facebook. Nah, Bapak-Ibu tadi sudah sekilas tentang sekolah kami. Jadi, sebelum mulai Bapak-Ibu banyak kayaknya orang suka main games. Apalagi anak-anak zaman now. Siapa anak-anak zaman now yang gak kenal games? Apalagi kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian sudah punya anak di rumah pasti di gadget mereka ada yang namanya aplikasi games. Cita-citanya mau jadi gamer ya? Bener. Gamers yang di YouTube. Streamer. Streamer. Oke. Spoiler sedikit juga nih Bapak-Ibu. Ternyata Mister Yandi juga dulu gamers nih. Mobile Legends ya Mister? Mister ya? Aduh, udah enggak mis. Saya cuma nyampe mana hilangan. Oh gitu. Dulu kalau gak salah saya pernah denger pemain Dota loh Mas Repo. Pemain Dota ya? Iya, tapi sudah pensiun sih ya. Jadi kami berdua sudah pensiun Bapak-Ibu. Gitu. Jadi itu kenapa sih kita tertarik banget gitu ya. Kenapa sih banyak orang suka bermain games gitu ya. Apakah emang benar-benar menyenangkan itu gitu ya. Apakah emang benar tantangannya tuh se-challenging itu gitu ya. Dan tentunya ada interaksi ya. Nah, karena itu hari ini kami ingin berbagi sedikit tentang satu teknik ya. Namanya gamification Bapak-Ibu. Nah, jadi gimana sih caranya mensiasati sebuah KBM yang diracik ke dalam sebuah permainan gitu ya. Jadi gamification ini penerapan prinsip-prinsip video games dalam kegiatan selain games. Jadi maksudnya adalah kegiatan KBM kita Bapak-Ibu. Nah, gamification sendiri ini bisa diterapkan dalam banyak hal. Salah satunya dalam pembelajaran siswa tentunya Bapak-Ibu. Gitu. Nah, ada sebuah pemikiran nih Bapak-Ibu bila kita menerapkan prinsip-prinsip permainan dalam pembelajaran maka nanti akan menimbulkan efek menyenangkan. Ya. Tentunya bermakna dan penuh tantangan gak cuman buat siswanya juga tapi buat kitanya juga sebagai guru. Gitu Bapak-Ibu. Nah, prinsip-prinsip permainannya itu apa sih? Gitu ya. Nah, ternyata ada empat prinsip dalam gamification ini. Yang pertama tentunya ada goals. gitu Bapak-Ibu. Ada goals, tentunya ada rules, lalu tentunya ada feedback, dan juga ada participation atau partisipasi. Nah, untuk empat poin ini akan secara mendalam dijelaskan oleh partner saya nih, Mr. Yandi. Silakan Mr. Yandi. Oke, terima kasih banyak Miss Prila. Halo Bapak-Ibu, semoga kita semua senantiasa sehat selalu ya, karena ini cuacanya agak mendung, tadi baru saja hujan di sini. Kita langsung saja, saya akan meneruskan apa yang disampaikan oleh Miss Prila tadi. Nah, dalam prinsip gamification, prinsip-prinsip dalam dunia games yang bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran, itu ada empat prinsip utama. Yang pertama itu adalah goals, rules, feedback, dan participation. Nah, kita coba lebih dalam ya, itu kita kupas sedikit saja. Nah, yang pertama adalah goals. Tapi pertanyaannya, goals yang seperti apa yang kita bisa buat dalam gamification kita, sehingga memberikan impact yang luar biasa kepada siswa. Nah, ternyata goals atau tujuan itu harus merupakan goals yang menantang siswa. Nah, di mana tujuan yang menantang ini membuat siswa itu mampu mengeluarkan potensi terbaiknya untuk menyelesaikan misi atau tugas-tugas yang diberikan dalam gamification yang diberikan oleh Bapak Ibu Gurunya. gitu. Lalu, prinsip yang kedua adalah yang kita sebut sebagai rules. Nah, prinsip ini kalau kita bicara begini, prinsip yang rules seperti apa yang kita mau terapkan di gamification. Nah, saya memberi saran ketika kami membaca beberapa literasi, ternyata kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah gray area, gitu, atau disini kita menyebutnya sebagai half reading. Jadi, kita tidak memberikan semua instruksi petunjuk dalam gamification kita. Sehingga, kalau misalnya kita mengeluarkan semuanya, itu kesannya seperti kita sedang menyuapi siswa. gitu. Jadi, efeknya itu adalah eksplorasi siswa itu tidak berkembang. Jadi, mereka tidak muncul intuisi, lalu bagaimana mereka mencoba untuk mengeksplor diri mereka lebih jauh, menantang diri mereka, cara berbeda untuk menyelesaikan masalah, itu tidak keluar. Nah, berikutnya, dengan rules yang memang di gray area, itu ternyata memberikan yang disebut sebagai komponen misterius. Nah, komponen misterius ini akan menambah yang kita sebut sebagai rasa penasaran siswa untuk menyelesaikan misi dari gamification yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai feedback. Nah, feedback ini harus real time ya, kita bilangnya semakin real time itu semakin bagus. Analoginya begini, kalau misalnya Bapak Ibu mau kontak teman di sana, tapi temannya mungkin gak langsung membalas, kan agak gimana ya, oh dia lah, ngapain ya, gitu. Nah, feedback yang semakin intense dalam gamification ini akan menimbulkan kita menyebut sebagai intiman antara pelaku games dengan yang menciptakan games. Dimana nanti akan menimbulkan rasa puas bagi pelakunya dan dia akan bangga dengan pencapaian siswa. Nah, feedback atau umpan balik ini bentuknya bisa merupakan pujian, Bapak Ibu. Atau bisa juga merupakan reward. Misalnya kalau sudah berhasil di level 2, saya beri pulpen hitam. Nah, itu kan reward ya. Atau bisa berupa juga tanda kecakapan. Tanda kecakapan mungkin kalau Bapak Ibu dulu ikut pramuka, misalnya jago tali temali. Kan biasanya dapat tanda kecakapan yang bentuknya lingkaran. Itu sebagai tanda bahwa kita telah lulus melampaui level tersebut dan akan menimbulkan rasa bangga dan rasa puas. Dan prinsip gamification yang terakhir adalah yang kita sebut sebagai participation. Nah, kalau kita bicara tentang participation yang seperti apa yang harus kita aplikasikan dalam gamification, yang pasti adalah arahnya adalah voluntary. Jadi, anak-anak itu secara sukarela untuk menjalani gamification yang kita lakukan dikarenakan mereka penasaran untuk menyelesaikan tugas-tugas atau penasaran menguji kemampuan mereka. Nah, ini yang dimunculkan. Bukan dikarenakan menyerjakan gamification karena itu merupakan tugas atau takut karena nilainya jelek. Itu kan jadi ada unsur paksaan ya. Di sini yang dimunculkan adalah sukarela. Dan ini adalah empat kunci gamification. Nah, selain empat prinsip gamification tadi, saya juga ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang bumbu dari gamification. Nah, biasanya kalau yang suka main dengan bumbu ini kan ibu-ibu yang dimis perilah ya. Nah, kalau kita bicara begini, bumbu yang diolah oleh ibu-ibu di dapur akan menentukan cita rasa dari masakan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Bahwa yang namanya bumbu dari gamification yang Bapak Ibu lakukan itu akan membuat gamification ini akan semakin hidup. Jadi, seperti peserta didik itu seperti berada benar-benar dalam games. Padahal mereka sedang ulangan. Itu kan menarik ya? Nah, kita menyebutnya sebagai element of game. Nah, isinya apa saja Bapak Ibu? Ada poin, lalu ada tanda pencapaian, itu batch ya, yang tadi saya sampaikan di sebelumnya. Lalu ada juga media, audio, atau video. Kalau misalnya gamification-nya temanya adalah secret agent. Nah, kalau secret agent itu lagu yang cocok misalnya lagunya James Bond tuh, Bapak Ibu. Ya, kira-kira gitu lah ya. Jadi, benar-benar anak-anak tuh merasa bahwa saya adalah agent. gitu. Berikutnya adalah leaderboard. Leaderboard ini kalau dalam bahasa krisnya adalah papan peringkat lah ya, kelas men. Nah, kalau Bapak Ibu yang biasa dengan game quizzes, nah biasanya pasti sangat familiar nih dengan leaderboard. Gitu. Karena di leaderboard ini biasanya anak-anak terpacu untuk menjadi nomor satu. yang berikutnya adalah alur cerita. Lalu ada avatar atau tokoh dan yang terakhir adalah rekan tim. Ternyata dengan melakukan kerjasama itu efeknya bisa luar biasa. Gitu. Jadi, keberhasilan suatu tim dalam menyelesaikan masalah itu bisa berhasil kalau teamwork-nya bagus. Itu banyak sekali saya alami ketika saya melakukan gamification di kelas. Nah, jadi pada intinya bumbu yang diberikan ini ya Bapak Ibu kombinasi bumbunya bisa macam-macam bisa ibarat kata enggak semuanya juga enggak apa-apa. Tergantung nanti dari kasus-kasus gamification yang Bapak Ibu buat. Itu akan membuat rasa gamification-nya semakin enak untuk anak-anak nikmati. Gitu. Nah, saya sekarang ingin sharing kepada Bapak Ibu karena temanya tadi adalah persiapan yang matang kunci keberhasilan pembelajaran dengan teknik gamification atau permainan. Nah, saya ingin sharing tentang cara saya memulai konsep gamification. Nah, pentingnya persiapan di sini Bapak Ibu sebelum kita mengatakan bagaimana ya kita mengetahui layout-nya seperti apa storyboard-nya seperti apa gitu. Nanti masuknya ke sini. Lalu storyboard ini akan ditampung dengan aplikasi apa saja yang bisa mendukung storyboard ini. Nah, misalnya dengan Zoom G-Form atau menggunakan Telegram. Di sini saya menggunakan ketiga-tiganya. Nah, nanti G-Form ini akan saya tuangkan dalam storyboard-nya. Ada G-Form yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang namanya prinsip gamification itu sangat penting. Maka goals itu sudah dicanangkan di awal. Apa yang mau dicapai oleh siswa. Nah, berikutnya kita juga muncul di prinsip yang kedua. Ada yang namanya rules, Bapak Ibu. Ini dimunculkan juga. Lalu berikutnya yang kita bilang sebagai partisipasi. Jadi, kesediaannya. Lalu berikutnya ada feedback juga. misalnya muncul reward ucapan selamat, ini juga muncul di sini, ini muncul di sini. Jadi, keempat prinsip gamification ini benar-benar dituangkan dalam storyboard. Nah, selain tadi dengan prinsip gamification, saya juga menyertakan supaya makin enak, masakan yang makin enak, saya sertakan dengan yang namanya element of game. Nah, saya berikan alur cerita. Jadi, saya ceritakan anak-anak itu sebagai seorang yang ingin menyelamatkan Indonesia. Dengan seorang tokoh. Mereka akan memerankan sebagai seorang tokoh dan memecahkan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka sedang ulangan. Lalu muncul juga ada yang namanya leaderboard. Jadi, setiap anak yang menyelesaikan tahap-tahap ini, tahap pertama, namanya akan muncul di telegram grup kelas mereka. Wah, si A yang pertama nih. Bagi si A itu akan bangga. Dan teman-teman yang lain akan terpacu. Dari sini muncul yang namanya kompetisi. itu leaderboard. Berikutnya adalah tanda pencapaian. Saya tidak memberikan seperti gopay gitu ya, tetapi saya hanya memberikan berupa ucapan selamat. Jadi, selamat Anda telah berhasil menyelesaikan misi ini. Berikutnya Anda akan mendapatkan link untuk misi berikutnya. Maka Bapak-Ibu bisa lihat ada reward-nya bentuknya ada di sini. Jadi, ucapan selamat ini yang juga menjadi bentuk feedback itu bisa membuat anak-anak selalu senang. Konstan dia. Dia terjaga kesenangannya. Gitu. Nah, berikutnya, karena kebetulan saya adalah guru ekonomi, Bapak-Ibu. Ini saya menyampaikan gamification untuk kelas 10. Materinya adalah alat dan sistem pembayaran. ini sedikit contoh gamification yang sudah saya buat. Salah satunya, ini adalah tahap pertama. Di tahap pertama memang pertanyaannya pertanyaan game, Bapak-Ibu. Jadi, tidak begitu serius. Mereka tidak diberikan sebuah acuan atau aturan tertentu. Mereka hanya saya minta untuk menjawab pertanyaan. dari mana mereka dapat infonya, terserah. Jadi, mereka silakan mau searching, mau baca buku, silakan. Saya cuma butuh sebuah jawaban dari pertanyaan saya. Nah, di sini muncul jiwa eksplorasi. Nah, di akhir mereka akan mendapatkan link untuk masuk ke ulangan bagian pertama. Ini materi utangannya, Bapak-Ibu. Ulangannya ya. Nanti ketika ulangannya sudah selesai, mereka akan mendapatkan link untuk menuju games yang kedua. Oh iya, Bapak-Ibu, ini saya menyertakan sebuah alur cerita. Kalau mungkin di layar bisa terlihat ya, Bapak-Ibu ya. Ini ada cerita. Jadi, saya buat alur cerita supaya ini seperti menjadi sebuah kegiatan yang benar-benar menyelamatkan Indonesia. Nah, ini sama juga di G-FOM yang kedua juga ada ceritanya. Di G-FOM yang ketiga juga ada ceritanya, Bapak-Ibu. Nah, nanti pertanyaannya itu juga pertanyaan games seperti yang di G-FOM yang pertama. Sehingga ibaratnya gini, anak-anak senang, serius, supaya tidak jenuh, senang lagi, gitu, lalu serius. Diakhiri dengan G-FOM yang keempat, gitu link ya, ini menunjuk G-FOM yang keempat, merupakan ulangan bagian kedua. Gitu. Jadi ini sekilas nih Mas Reva dan Miss Prilla tentang kegiatan gamification dalam ulangan pelajaran ekonomi. Ini luar biasa ya, Miss Riyandi bahkan bikin ceritanya juga ya. Saya senang ketika salah satu tujuannya itu adalah menyelamatkan Indonesia. Jadi menempatkan murid pada sesuatu yang besar gitu ya, Miss Riyandi dan Miss Rilla ya. Jadi seperti pahlawan ya. Iya. Mungkin ini udah ada kalau yang memerhatikan mungkin bertanya-tanya ini bikinnya berapa lama kali ya, Miss Riyandi? Mungkin bisa dijawab langsung tuh kalau misalkan berapa lama? Saya bikinnya jam 9 malam karena biasa ya kalau udah jam sampai jam 9 udah gak bisa megang alat belajar karena biasanya main sama anak. Anak kalau saya udah pegang HP atau alat belajar papa pegang HP terus agak khawatir ya. Jadi saya biarkan anak-anak tidur dulu. Saya mulai jam 9 Mas Riva. Baru selesai itu jam setengah sebelas. Jadi cuma satu setengah jam kayaknya durasinya Mas Riva. Yang penting mungkin di kepalanya kita udah mulai ada rancangan alurnya tadi ya Miss Riyandi ya. Betul sekali. Mas Riva. Paling pentingnya di sini makanya di persiapannya. Oke. Silahkan lanjut Miss Riyandi. Oke. Kayaknya Bapak Ibu ada kabar gembira nih Miss Prila mau memberikan atau membagikan sesuatu nih kepada Bapak Ibu nih. Silahkan Miss Prila. Iya ini Mas Riva izin boleh kasih link di chat. Boleh. Oh ini tadi yang Miss Prila sampaikan ya? Iya. Saya coba kopi ya. Jadi Miss Prila kalau tadi Miss Prila sempat tadi kasih bocoran ke saya Miss Prila itu udah punya game Bapak Ibu dan ini contoh gamenya ya? Iya. Betul. Ini nanti baik yang di Zoom ataupun yang di Youtube nanti akan dibantu oleh admin kami untuk taruh link permainannya Miss Prila. Mungkin Miss Prila boleh ceritain? Iya. jadi apa namanya tadi kan sudah dijelaskan sama Miss Riyandi ada prinsip-prinsip ada elemen-elemen atau bumbu-bumbu ya yang diracik sedemikian rupa oleh Miss Riyandi gitu ya yang dibuat di jam 9 malam luar biasa saya jam 9 sih udah tepar ya Pak. Aduh. Nah jadi saya membuat kalau saya membuat kuis pengganti ujian agama Islam itu kebetulan ya jadi apa namanya saya membuat di aplikasi Telegram begitu jadi seandainya misalkan Bapak Ibu melihat Miss Riyandi aduh ini elemennya banyak sekali ya gitu tahapannya banyak sekali misalnya seperti itu namun tenang aja Bapak Ibu Bapak Ibu bisa membuat lebih sederhana ya memodifikasi elemen-elemen yang tadi disebutkan oleh Mr. Yandi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu gitu jadi bisa menggunakan aplikasi Telegram contohnya gitu nah kebetulan di aplikasi Telegram tersebut sudah ada seperti kayak kuis-kuis gitu jadi kalau memungkinkan apakah boleh tunjukkan dalam bentuk Telegramnya di screen share memungkinkankah Miss Riyandi oke boleh ya coba saya izin share screen ya oke layarnya sudah tampil jadi jadi di Telegram ini saya membagikan link channel jadi saya menggunakan channel gitu di Telegram gitu nah disini tentunya ada yang rules tadi yang half ready oke yang sudah dijelaskan oleh Miss Riyandi betul nah disini sudah saya bagi ke link-link ya Mas Reva gitu jadi ada level satu gitu ya ada level dua nah untuk di level dua sendiri itu saya menyelipkan apa namanya iya ceritanya ya tadi dan juga menyelipkan password sedikit disitu gitu nah jadi anak-anak bisa mengerjakan misalkan ah saya mau level satu dulu deh gitu atau saya pengen ke level dua dulu deh gitu jadi terserah mereka gitu Mas Reva gitu seperti itu nah seandainya mereka merasa kesulitan saya membantu mereka untuk link untuk menanyakan ke admin gitu jadi seandainya ada ini ada customer service-nya ya ada as admin jadi seandainya kesulitan aduh password-nya dimana ya Miss gitu oh iya tenang aja coba dibaca dengan teliti gitu ya sudah ada petunjuknya gitu seperti itu Mas Reva oke nah ini kan tadi ada kalau dari dua elemen kan kalau dari empat elemen berarti tujuannya dari quiznya Miss Prilla itu adalah menyelesaikan levelnya ya tiga-tiga levelnya ya oke betul kalau dari rules berarti aturannya sudah jelas bahwa tadi ya boleh dipilih mau mulai dari level mana dulu level satu atau level dua atau level tiga jangan lupa ada password-nya yang mungkin ada clue-nya tadi nah mungkin dari sisi feedback-nya Miss Prilla dan Miss Riyandi sejauh ini feedback apa yang biasanya dipakai kalau misalnya mungkin Miss Prilla cerita yang tadi terkait dengan game di Telegram feedback yang dari guru ke murid Miss Prilla jadi ada testimonial juga sih Mas Reva oke ada testimonial juga ya oke saya coba share screen Miss Ter Reva sebentar sebentar gitu jadi apa namanya karena biasanya kan kadang guru-guru selesai menjelaskan satu bab kadang kan kita kayak pengen ngasih kuis gitu kayak aduh tapi ribet kalau misalkan ngetik-ngetik di GIFO misal misal gitu nah Bapak Ibu bisa menggunakan di aplikasi Telegram gitu menggunakan kuis yang sudah tersedia di Telegram seperti itu nah ini feedback-nya dari yang gamifikasi yang sudah kami lakukan yang sudah saya lakukan gitu ya Alhamdulillah responnya tuh positif namun ada juga yang saya kayaknya lebih cocok di pertanyaan biasa di mis gitu ya ada yang bingung nih gimana ya gitu karena baru ya karena baru gitu tapi ada juga yang aduh kok kayak gak berasa ujian gitu ya terus sekali itu berarti berhasil ya iya gitu dan juga ada testimonial yang dari gamisnya Pak Yandi ya dari Mister Yandi juga ada yang di nah ini ini seru banget apalagi ceritanya dari Mister Yandi itu menyelamatkan Indonesia ini ini ide-nya muncul 5 menit si Mas Reva bener-bener apa ya yaudahlah gitu karena kebetulan saya suka dengan Dan Brown ya Dan Brown lalu saya suka beberapa bukunya lalu saya aplikasikan disini tokohnya ada Robert Langdon gitu jadi menyelamatkan Indonesia lah kalau boleh saya menambahkan Mas Reva tentang feedback gitu ya kalau dalam gini saya itu ketika siswa menyelesaikan suatu misi terkadang siswa itu harus menjawab secara pribadi kepada saya jadi di Telegram atau di WA bahkan WA aja bisa jadi mereka mengirimkan secara perwakilan kelompok kepada saya gitu Mister apakah jawabannya 5 saya bilang salah cari lagi terus terus mereka dikelompok belum ketemu cari lagi jadi ada feedbacknya bukan hanya di bagian belakang saja ini salah satu contoh feedback mas Reva tapi juga ada ketika in game jadi ketika mereka misi harus melaporkan kepada saya sebagai guru ini Mister ini jawabannya benar gak wah benar nanti saya kasih link yang GFOM yang kedua misalnya atau saya kasih kalau misalnya bapak ibu disini tidak familiar dengan GFOM bisa juga saya bentuk misalnya TTS saya foto saya kirim ke mereka kira-kira gitu Mas Reva oke berarti feedbacknya tadi kan ada 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 beberapa feedback ya feedback yang dari murid ke pembuat game kalau dari pembuat game ke murid kalau misalkan tadi kan yang dijelaskan sama Mister Yandi dan Miss Prilla feedback dari pembuat game ke murid kan bisa nilai bisa puja itu bisa terjadi pas permainan terjadi ya maksudnya murid bertanya ke Mister Yandi itu sebagai rules dari gamenya gitu ya ketika mereka berhasil itu adalah feedback langsung ke mereka untuk lanjut ke level berikutnya itu bisa juga jadi bentuk feedback berarti kalau elemen keempatnya tadi itu adalah participation atau voluntary disini kalau Miss Prilla menggunakan participationnya itu level-levelnya langsung ditampilin semuanya betul bisa gak nih ngerjain tiga-tiganya dari level yang mudah sampai yang susah gitu jadinya ya Miss Prilla betul Mas Reva oke kalau misalkan Mister Yandi disini adalah participationnya dimasukkan dalam sebuah cerita gitu ya betul oke Wani menarik sekali Mister Yandi dan Miss Kilan iya iya mungkin boleh lanjutkan Mister Yandi oke iya jadi kadang ada yang bertanya juga nih Mas Reva sebenarnya kalau misalkan membuat yang seperti ini apakah kita tuh harus menguasai teknologi gitu apakah kita harus bikin video dulu apakah kita harus belajar gimana gitu ya nah disini nanti ada nih di slide berikutnya oke silahkan Mister Yandi oke Bapak Ibu good news nah untuk memulai gamification Bapak Ibu tidak harus mahir atau jago banyak aplikasi misalnya bisa bikin video lalu upload ke Youtube atau misalnya bikin podcast atau misalnya apa ya bikin lagu gitu gak harus bisa itu semua dulu gitu ya jadi Bapak Ibu bisa dengan kalau disini saya boleh tambahkan dengan teknologi yang minim saja itu Bapak Ibu bisa bikin gamification karena kuncinya bukan di aplikasinya tetapi kuncinya adalah di kreativitas Bapak Ibu dalam membuat sebuah gamification yang value akhirnya adalah memberikan efek pembelajaran yang menyenangkan bermakna dan penuh tantangan dengan ibarat kata aplikasi yang sederhana misalnya let's say Bapak Ibu cuma bisa pakai WA bisa kok Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mau bikin TTS ya bikin aja pakai tangan gambar foto lalu minta mereka bikin grup WA nanti ketika bikin grup WA kita masuk di dalamnya mereka mengerjakan TTS yang kita berikan nanti kalau sudah selesai kirim bag kita lalu kita kerjakan kita berikan lagi yang berikutnya sehingga kreativitas ini menjadi kunci dalam persiapan Bapak Ibu dengan mengkombinasikan prinsip permainan dan elemen of games tetapi tentu saja bahwa ketika kita bicara tentang apa namanya gamification yang menarik memang teknologi menjadi salah satu kunci tetapi bukan yang utama yang terpenting adalah kreativitas Bapak Ibu dengan menggunakan aplikasi atau fitur yang sesuai dengan peruntukan pelajaran Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu kuasai dengan matang fitur-fiturnya walaupun sederhana sehingga menghasilkan efek pembelajaran yang menyenangkan bermakna dan penuh tantangan mungkin itu Mas Reva oke baik terima kasih Sri Andi ini luar biasa ya bahwa bukan hanya pada kecanggihan teknologinya tapi bagaimana proses kreatifnya yang jadinya penting sekali buat guru pengajar menyesuaikan sama tujuan belajar yang mau dicapai kemudian membuatnya dengan elemen-elemen game yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Yandi dan Miss Prilla ada lagi Mr. Yandi Miss Prilla yang mau disampaikan pemaparannya oke ternyata sudah di akhir ya oke baik Bapak dan Ibu sekarang ini kita akan masuk ke sesi tanya-jawab jadi buat Bapak dan Ibu yang mau bertanya terkait pemaparan dari Miss Prilla dan Mr. Yandi boleh sekali untuk langsung memberikan pertanyaannya itu di Zoom di chat Zoom ataupun di Youtube ya Bapak dan Ibu bisa pakai hashtag tanyawebsis untuk memberikan pertanyaan mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta juga saya justru saya mungkin akan tanya dulu ke Mr. Yandi dan Miss Prilla gitu ya ketika Mr. Yandi dan Miss Prilla merumuskan judul ini untuk di sharingkan saya langsung pertanyaan pertama saya adalah kenapa sih Miss Prilla dan Mr. Yandi segitunya sampai mau buat game dalam kegiatan belajar mengajar apa yang Mr. Yandi dan Miss Prilla lihat sebenarnya dengan kesempatan membuat game ini kalau dari saya pribadi saya pertama kali dapat materi dari websis itu kayak jatuh cinta pada pandangan pertama sampai bingung aduh dokter dokter kronos ini aduh gitu itu mainannya mas James ya betul betul mas Reva sampai jelimet itu ya nanya-nanya ini gimana sih kok bisa begini gitu nah jadi apa namanya setelah itu saya juga eksplor juga tanya-tanya sama Mr. Yandi juga mas Reva gitu karena kebetulan kami kan suka ada after exam jadi setelah exam jadi anak-anak ini ada kegiatan seperti pramuka seperti eskul gitu ya secara virtual nah kebetulan kemarin tim SMA Global Mandiri ini membuat virtual Scott Camp dengan gamifikasi juga mas Reva gitu jadi memang gamifikasi ini sudah di ya masih lah kita masih belajar juga mas Reva jadi baru dua bulan sih ya yang saya dan Mr. Yandi masih belajar ini gitu ya masih eksplor oke kalau dari saya mas Reva mungkin begini saya beranjak dari yang pertama kejenuhan anak-anak itu saya rasakan sekali gitu dengan metode belajar biasa even bahkan dengan flip classroom saya pernah menghadapi di satu kelas dimana hari Sabtu saya berikan materi hari Senin saya tanya yuk kita masuk kelas di zoom gitu terus yuk kita diskusi mulai tapi mereka semua terdiam mas karena gak baca materi itu aduh sedih banget gitu akhirnya bapak ibu guru disini kebetulan saya juga merasa beruntung ya ketemu teman-teman seperti Miss Prila lalu rekan kami yang sudah lebih jago gitu kayak Pak Hakim gitu yang kemarin hari Selasa ya Selasa tampil ya Pak Hakim dengan podcast itu wah luar biasa beliau terus ada juga Pak Iran Pak Iran ini Mr. Iran ini jago ngulik-ngulik aplikasi baru jadi waktu kami dikasihkan gamification itu kami langsung bedah Mas Reva kok bisa begini ya kok responnya bisa begini kita cari tau oh ternyata kuncinya di respon validation lalu kita coba cari tau gitu ya sampai akhirnya ketika kami lakukan efeknya itu tadi Mas Reva yang sudah saya sampaikan itu kebetulan dari satu kelas saya bikin di enam kelas itu semua rata-rata memberikan respon yang positif seru ya sir gak terasa kayak ulangan saya malah justly penasaran sama cerita utamanya nih sarang gitu dan ini yang menjadi dasar kami gamification itu menjadi happening di SMA Global Mandiri kira-kira gitu Mas Reva oke baik terima kasih Mr. Yandi dan Ms. Brila memang jadinya kembali lagi ya di situasi kita sebagai pengajar perlu punya skenario yang beragam gitu ya bukan tentang bagaimana kita nyampe kita bisa menjelaskan materi terus selesai kepada murid tapi bagaimana membuat murid itu engage sama tertarik sama materi pelajarannya gitu salah satu caranya adalah kita bisa buat permainan tadi Mr. Yandi dan Ms. Brila sudah cerita juga dengan aplikasi yang seadanya dengan Telegram atau misalnya dengan Google Forms itu bisa digabung jadi sebuah permainan ketika kita sudah paham elemen-elemennya apa aja dan kita bisa buat cerita disini nah disini ada pertanyaan dari Youtube disini ada nama channelnya Farid Fadli disini awal dari Sekolah Citra Indah apa tantangan dan fase tersulit dalam proses gamification bagaimana memastikan para peserta didik tidak men-share kunci games-nya ke yang lain oke menarik nih terima kasih itu pertanyaannya Mr. Yandi dan Ms. Brila iya Ms. Brila atau saya silahkan oke jadi bagaimana yang yang tersulit ya terima kasih Pak Farid Fadli yang fase tersulit dalam gamification ini sebenarnya di bagian persiapan itu yang paling sulit paling sulit ya iya betul bagaimana mencacah materinya Mas Reva terus ini cocoknya dengan yang mana terus bagaimana cara mengubah ini jadi password sehingga bisa menuju ke berikutnya itu yang paling sulit sih Mas Reva itu brainstorming di persiapan itu bahkan bisa 50% waktu yang kita gunakan selebihnya tinggal kalau sudah ketemu skemanya tinggal plak-plak-plak-plak aja gitu nah terus menjawab yang kedua bagaimana caranya supaya anak ini tidak tidak saling sharing jawaban kalau saya saya pakai sistemnya kompetisi oke jadi kalau mereka bentuknya kompetisi kan gak mungkin kayaknya mereka sharing jawabannya karena pada akhirnya nanti mereka jadi juaranya ada dua atau ada tiga atau gak semuanya juara jadi saya buat bentuknya kompetisi siapa yang apa namanya juara satu dia akan dapat privilege misalnya misalnya di ulangan yang berikutnya dia akan mendapatkan kisi-kisi lebih banyak oke jadi rewardnya bisa seperti itu Mas Reva jadi akhirnya saling berkompetisi sehingga mereka tidak mau untuk membagikan jawaban yang sudah mereka dapatkan dengan susah payah mungkin begitu mungkin dari Miss Prilla ada yang mau ditambahkan iya kalau dari saya pribadi ketika saya sebelum men-share link untuk bermain games maka saya kasih syarat dan ketentuan berlaku oke ada terusnya lagi ya di awal iya betul jadi dilarang untuk men-screenshot apapun gitu ya karena melanggar copyright gitu ya saking saya gitu karena kan ini games ini benar-benar kami bikin sendiri seperti itu nah setelah itu saya mensiasatinya dengan saya akan memudahkan soal-soal gitu ya jadi tidak 100% soalnya hots gitu ya namun saya mudahkan gitu namun di bagian tertentu saya akan apa namanya memberikan pertanyaan yang jawabannya bisa bermacam-macam oke seperti itu jadi setiap anak pasti jawabannya berbeda gitu seperti itu mas Rafa mudah-mudahan menjawab oke berarti kalau dari Miss Prila dan Miss Riyandi tadi ada saya mungkin rangkum sedikit ya pertama kita bisa buat ini jadi lebih kompetitif kompetisi gitu ya kalau misalkan dalam satu kelas ada beberapa kelompok bisa kita bisa mainkan kompetisinya dari satu umpan baliknya tadi feedbacknya tadi dari guru rewardnya itu bisa beda-beda yang mana yang lebih tinggi nilainya misalnya atau yang kedua kalau di video games saya lupa namanya apa tapi biasanya ada namanya time trial atau apa gitu saya lupa jadi berdasarkan waktu semakin cepat dikerjain maka dia yang menang misalnya bisa juga kayak gitu ya berdasarkan waktu nah kalau yang ketiga tadi dari Miss Prilla adalah jawabannya yang dibuat variatif yang mungkin dari satu kelas atau ke kelas lain itu bisa beda jawabannya ataupun mungkin urutannya atau jenis soal ceritanya soal ceritanya dan yang lain-lain oke terima kasih Mr. Yandi dan Miss Prilla nah ini saya melanjut ada pertanyaan lagi di Zoom oh ini ada pertanyaan terkait dengan presensi untuk presensi nanti Bapak dan Ibu di akhir sesi itu ada link untuk mendapatkan e-certifikat jadi stay tune aja di sesi festival kelas masa kini sampai di akhir sesi oke ada pertanyaan dari ini di Zoom namanya Pak Abdul Aziz kadang sulit mencari ide game atau apa yang mau dibuat barangkali bisa diberikan contoh-contoh game yang lebih banyak misalnya tadi TTS dan yang lain-lain terima kasih jadi kayaknya Pak Abdul Aziz ini menanyakan terkait dengan proses kreatifnya kali ya Miss Prilla dan Mr. Yandi untuk bikin jadi satu game yang utuh gitu ya kalau dari Mr. Yandi dan juga Miss Prilla itu dapat ide membuat gamenya mungkin dari mana boleh di-sharingkan oke Miss Prilla dulu ya sekarang baik baik kalau saya sedikit aja kalau sebenarnya kita bisa dapat inspirasi itu dari kisah nyata atau dari realitas kehidupan contohnya seperti kalau dalam agama Islam itu ada yang namanya kita membantu keluarga yang sedang berduka misalkan nah itu bisa banget dijadiin cerita dan dikembangkan seperti itu Mas Reva kalau dari saya pribadi silakan Mr. Yandi jadi saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Aziz ya jadi bagaimana cara kita bisa memperkaya apa ya ragam games yang pasti sih kalau kita mau googling itu banyak Mas Reva itu banyak sekali saya beruntung juga ketemu dengan partner seperti Mr. Iran disini ada juga namanya Mr. Iran itu Hasanah gamesnya luar biasa jadi kalau misalnya Pak Abdul Aziz tanya saya dapat ide dari mana itu dari Pak Iran jadi saya sharing Pak Iran saya ini gimana game yang terbaru Pak Iran apa wah saya ada nih Pak Yandi seperti ini seperti ini nah kalau yang explore sendiri saya juga bingung ya tapi yang pasti begini Pak dulu saya pernah nonton sebuah reality show dan itu mengubah konsep apa ya sebenarnya saya pikir tentang gamification sudah cukup lama gitu ya dan itu terdiri dari sebuah acara mohon maaf ya Korea Selatan nama acaranya adalah Running Man kalau Mas Reva tahu nah itu gamesnya luar biasa banget Mas Reva itu game satu berkaitan dengan games lain games lain games lain pada akhirnya konklusinya tuh bisa bener-bener ada yang namanya menyalib di tikungan akhir ada yang bener-bener kayak modelnya ada yang mata-mata wah itu mati banget tapi kalau ke sana saya rasa banyak sih di internet misalnya yang seperti kita mau bikin apa namanya TTS itu ada mencari mencari kata ada atau menyusun gambar itu juga ada jadi banyak Pak Abdul Aziz di internet banyak iya mudah-mudahan menjawab ya sebenarnya referensinya juga games-games yang sudah pernah kita mainkan juga ya Mr. Yandi dan Mr. Leas bahkan reality show di TV itu bisa jadi referensi kita untuk buat games juga tapi saya senang sekali tadi yang disampaikan oleh Miss Prila sebenarnya yang paling mudah untuk kita buat games itu adalah membuatnya jadi sebuah cerita itu mungkin yang paling gampang ya yang kita bisa buat tadi misalnya melihat dari situasi realita yang pernah kita terjadi terus kita buat permainannya kalau tadi Mr. Yandi berarti cerita kepahlawanan gitu ya bagaimana itu paling mudah untuk kita buat jadi sebuah permainan kita bikin aja alur ceritanya di tengah alur ceritanya ada tantangan ada tantangan ada tantangan gitu ya ada tantangan satu kalau berhasil berarti tantangan dua tantangan dua berhasil berarti masuk tantangan tiga terakhir berarti dia dapat hadiahnya itu salah satu yang paling mudah untuk dibuatkan jadi sebuah permainan mungkin tadi kalau misalkan games-games kecil yang kita pernah dapatkan juga dibikin jadi kayak kuis pilihan gitu ya atau kalau tadi Mr. Yandi menyebutkannya misalnya mencari kata yang hilang gitu ya itu juga bisa dijadikan permainan disesuaikan sama tujuan pembelajarannya juga betul saya jadi saya tuh kalau ngomongin permainan tuh saya jadi pikir kemana-mana nih ada beberapa ide juga gitu ya misalnya saya jadi kepikiran ya ini gak tau ya mungkin Bapak Ibu boleh kasih umpan balik juga atau misalnya di chat ada yang kepikiran ide permainan tertentu waktu itu saya pernah ke satu ada satu guru yang permainannya itu menarik kebetulan dia tatap muka luring ya jadi yang dilakukan adalah membuat sekian barcode sekian QR code yang isinya di dalam QR code itu adalah video-video kemudian tantangannya mereka itu adalah mereka dikasih beberapa soal dan jawabannya adalah di video-video tersebut jadi mereka kayak semacam treasure hunt gitu mereka scan QR code-nya terus kemudian nonton dulu videonya sembari mereka nonton videonya sebenarnya mereka sambil belajar jadi itu salah satu permainan yang menarik jadi kalau dari sisi rules-nya adalah menjawab 5 pertanyaan rules-nya adalah berarti cuma boleh cari jawaban yang ada di QR code yang tersedia yang disediakan yang disediakan ya terus berarti reward-nya adalah yang paling cepat berhasil akan dapat nilai lebih dan voluntari-nya adalah mereka berusaha sendiri untuk scan satu persatu terus kemudian cari jawabannya apa jadi kepikiran juga tuh bisa juga di bikin seperti itu oke kita lanjut lagi mungkin ya ada pertanyaan juga saya mungkin berpindah oke youtube belum ada saya lanjut di zoom nih Miss Prila dan Miss Riyandi ada kalau disini di zoom namanya Bu Vivin Bu Vivin Septi seberapa efektifkah gamification diterapkan pada mapel-mapel seperti Matt oke nah mungkin Miss Prila atau Miss Riyandi mau menjawab silahkan mungkin Miss Prila dulu kalau dari saya sebenarnya Matt itu kan bisa menyenangkan ya Bapak Ibu jadi memang saya juga tidak jago Matt namun seandainya Matt itu bisa dijadikan gamifikasi alangkah menyenangkan gitu ya saya jadi tertarik ingin ikut gitu kan jadi kalau misalkan seberapa efektif berarti itu kembali ke seberapa kreatif Bapak Ibu untuk meracik gamifikasi tersebut seperti itu tapi namun kami yakin itu pasti akan menarik bagi murid-murid yang gak hanya ngitung aja gak hanya worksit-worksit aja gitu ya namun lebih variatif menjadi gamifikasi seperti itu oke baik terima kasih misprillah dari misri yang di mungkin ada yang kalau matematika itu memang agak tricky ya mas Reva gitu kadang agak sulit juga tapi sebenarnya bisa kalau saya jadi guru matematika saya akan jadikan itu speed quiz speed quiz ya iya 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 ayo siapa yang misalnya yang berhasil menjawab secara cepat gitu ya dimana kita memberikan sebelumnya ya pasti ada rulesnya dulu ya ya harus misalnya rulesnya disampaikan lalu mereka saya kasihkan speed quiz yang berhasil ya saya pasti berikan reward ya misalnya seperti nilai tambah kah atau mungkin kayak yang tadi saya bilang misalnya clue yang lebih banyak dalam pemberian kisi-kisi ulangan berikutnya itu anak-anak seneng kok mas Reva itu kayak misalnya ada contoh di salah satu gamification saya di kelas 11 itu mata pelajarannya tentang perpajakan jadi ketika saya kasih tentang perpajakan apa namanya gamificationnya itu anak-anak jadi tertantang karena rewardnya adalah kisi-kisi yang lebih banyak untuk menghitung pajak bumi dan bangunan ya oke saya mau dapet nilai bagus nih Mr. Yandi pokoknya gimana caranya supaya dapat menjawab semuanya gitu jadi kira-kira sih modelnya seperti itu Mas Reva kalau matematika ya kalau tadi kita kembali saya sih kayaknya speed quiz itu menarik itu menarik sih speed quiz ya ini saya juga mau brainstorm ini saya biasanya jadi kepancing nih Bapak dan Ibu untuk bikin-bikin game kalau buat Matt ya betul ya kalau misalkan tadi dari Mr. dan Mr. Yandi kan kalau untuk Matt mungkin yang paling sering dan paling sesuai sama kebutuhannya murid itu adalah biasanya mereka akan bilang langsung latihan soal aja Miss atau Mr. gitu ya karena kan mereka tujuannya adalah itu mungkin kita bisa masukin beberapa konsep ya kayak misalnya konsep puzzle misalnya kita masukin ke dalam quiznya quiz matnya Bu Vivian ya misalnya contoh ada 4 quiz masing-masing quiz kalau diselesaikan itu ada potongan puzzle ke quiz terbesarnya misalnya poin paling besar misalnya seperti itu dan dicari mana yang paling cepat ditambahkan tadi terkait dengan unsur waktu gitu ya itu jadi bisa salah satu yang memacu murid misalnya bekerjanya berdua gitu ya berpasangan terus dibikin kompetisi tadi oh ini bisa sekali tetap bisa ya mata pelajaran apapun sebenarnya kalau dimasukin 4 elemen tadi itu tetap bisa jadi permainan yang menarik betul ini tadi ada penjelasan juga dari Pak Adin ada menyampaikan gamification seru juga pakai google slides dengan hypertext ya nanti bisa hubung ke link-link tentu ya oke link bahkan link di dalam slide ini senara sumber saya salah mas Reva oke saya ada beberapa gamification yang beliau mengeluarkan apa namanya ya seperti presentasi saya mohon izin kemarin mas Reva karena kuatnya bagus banget itu yang tadi saya gunakan berkali-kali baik saya lanjut ini ada pertanyaan lagi dari Pak kalau disini di nama zoomnya adalah Pak Henry Hermawan pertanyaan adalah bagaimana menerapkan game pada kondisi masih terdapat yang gaptek apakah bisa 100% diterapkan Mr. Yandi dan Miss Prilla memang kalau misalnya Pak Hermawan Pak Henry memang agak tricky maksudnya kita tahu sendiri memang anak-anak zaman sekarang memang mereka kebanyakan melek teknologi tetapi ada juga yang tidak melek teknologi ada beberapa kalau saya nggak bisa menutup mata sehingga biasanya ada model-model permainan yang saya pecah jadi dua jadi misalnya dengan tingkat kerumitan tinggi karena kita kan sebagai guru biasanya tahu ya klasifikasi anak biarpun itu nggak boleh sebenarnya tetapi kita sudah tahu daya pola pikirnya kemampuannya dia sehingga biasanya saya grouping sebagai contoh misalnya begini saya berikan kasus misalnya saya minta mereka bikin ini yang barusan terpikir barusan ya mas Rewa misalnya saya minta mereka bikin bisnis plan tapi yang membedakan adalah studi kasusnya ada yang studi kasusnya rumit sekali untuk anak-anak yang rumit yang maksudnya yang punya kemampuan baik melek teknologi tetapi ada juga untuk anak-anak yang punya kemampuan apa namanya mungkin kurang gitu dengan dalih personifikasi eh personalisasi betul sekali mas Rewa jadi saya coba mengadopsi gamesnya mungkin kalau anak yang mungkin buta teknologi ya mungkin dia bisa dengan gambar atau mungkin dengan bersuara merekam audio itu saya pikir mudah lah ya semua anak-anak mungkin bisa kalau cuma merekam saja gitu mungkin kira-kira begitu Pak Henry saya buat gradasinya untuk gamesnya mungkin kira-kira begitu terima kasih Mr. Yandi dari Miss Rila ya sama saja sama Mr. Yandi mas Rewa jadi semisal memang murid-murid ada yang belum 100% gap tentang teknologi kita bisa menggunakan seperti TTS dalam worksheet gitu ya oke nanti kita ramu itu ke dalam file satu file dalam satu file itu nanti kita berikan kepada anaknya atau orang tuanya dan dengan catatan dengan syarat ini harus dikembalikan di hari apa dan di jam apa gitu oke berarti tetap bisa ya Miss Rila dan Miss Rila tadi satu grouping itu menjadi salah satu alternatif pertama ya untuk memastikan bahwa rekan-rekan temannya itu bisa membantu yang kedua adalah gradasi dari tingkat permainannya itu juga dibuat terus kalau tadi dari Miss Rila mungkin kalau emang butuhnya bentuk fisik yaudah dibikinnya fisik aja kertas dibikin TTS di foto terus dikirim ke murid entah mereka jawabnya via chat aja misalnya gapapa juga tetap bisa selama kita memasukkan empat elemen tadi tujuan rules feedback sama kepesertaan yang voluntary sukarela oke terima kasih pertanyaannya kemudian saya lanjut ini ada lagi pertanyaan dari zoom juga pertanyaannya kalau nama zoomnya adalah resa bagaimana cara kami membuat game-game tersebut apakah ada pelatihannya atau kita cari sendiri tutorial-tutorialnya di youtube mungkin dari Miss Rila atau Mr. Yandi mau menjawab dulu kalau dari saya tentunya pasti ikut websis dulu ya mas Rila kayaknya gak mungkin saya tahu gamifikasi kalau gak ikut websis gitu ibu jadi pertama ya pastinya ikut pelatihan karena di pelatihan itu terutama di websis itu secara detail gitu ya kita di ajak berdiskusi gitu ya diajak barang-barang untuk mengoprek gitu ya kalau istilahnya gitu nah juga kalau saya juga bertanya kepada guru-guru yang lain gitu seperti ke Mr. Yandi seperti itu gitu namun tidak ada salahnya untuk mengeksplor di youtube gitu ya atau media-media lainnya gitu kalau dari saya mungkin mas Reva ya websis itu bener-bener membuka wawasan saya gitu tetapi belajar dengan orang-orang yang punya pola yang sama itu akan sangat membantu dengan Pak siapa tadi ya dengan Bu Reza oh dengan Bu Reza ya dengan Bu Reza mungkin bisa googling cari di internet misalnya seperti grup-grup orang yang apa namanya punya curiosity di sini atau yang memang mengembangkan gamification tetapi kalau misalnya memang apa namanya ingin secara lebih dalam ya bisa koepsis tapi kalau mungkin secara kepasan luar kalau Ibu mau minta sama saya saya kasih materinya share aja pokoknya baik terima kasih Mr. Yandi Bapak Ibu kalau misalkan nanti mau ngulang sharing dari Mr. Yandi dan Mr. Rila ada di youtube jadi sekali dilihat lagi kira-kira elemen apa nih yang mesti saya masukin tujuan belajarnya apa tadi ya karena persiapan itu jadi kuncinya ya Mr. Yandi betul betul oke mungkin ini ada satu pertanyaan lagi ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir Mr. Yandi dan Miss Prila dari zoom ada dari Bu Betty Suryati pertanyaannya adalah seberapa besar dampak skenario KBM gamification ini kepada siswa dan mungkin saya mau nambahin juga nih Mr. Yandi dan Miss Prila karena Bu Betty sudah menyinggung tentang skenario KBM apakah jadinya setiap tujuan kompetensi itu kita buatkan gamification atau sebenarnya jangan terlalu sering juga mungkin saya nambahin dua pertanyaan itu ya tadi dampak skenario KBM nya kesiswa itu seperti apa dan yang kedua adalah apakah jadinya skenario gamification itu perlu diterapkan ke semua pertemuannya kita atau sebaiknya seperti apa silahkan saya dulu Miss Prila bersebaran dengan saya oke yang pertama adalah dampak ya Bu Betty terima kasih sudah bertanya dampaknya luar biasa Bu Betty jadi yang pertama anak-anak apa ya mereka mengeksplor sendiri bahkan misalnya saya mengajarkan A B C tapi ketika mereka melakukan gamification mereka bisa tahu D sama E itu beyond expectation saya jadi mereka lebih tahu karena mereka secara sukarela itu kata kuncinya jadi mereka tidak merasa bahwa saya melakukan ini karena tugas pada akhirnya mereka melakukan ya sekenanya tetapi karena mereka merasa perlu untuk tahu dan ini saya dapat dari anak-anak kelas 10 jadi dampaknya yang pertama adalah mereka bisa eksplor lebih jauh terus yang kedua dampaknya mereka yang paling gampang mereka gak bosan gitu terus kalau pertanyaan yang kedua dari Mas Reva ya apakah kita perlu melakukan ini dalam setiap KD gitu ya atau misalnya setiap indikator walah Mas Reva bikin satu aja dan bikin capek jadi poinnya adalah ketika Bapak Ibu merasa ada tingkat kejenuhan kejenuhan dari anak-anak yang muncul gitu dan Ibu biasanya Bapak Ibu guru pasti akan merasakan itu Bapak Ibu bisa gunakan teknik ini jadi tidak dalam setiap KD atau dalam indikator kita akan melakukan gamification tetapi kita bisa buat entah rentang waktunya bisa di perlama atau gamificationnya modelnya kecil-kecil saja oke bisa muncul di setiap KD tetapi gak sekompleks harus menggunakan 4G phone password ada video-video tidak tetapi hal sederhana misalnya crossword menyusun gambar lalu di tengahnya mungkin ada rumus ekonomi gitu kalau saya ya atau misalnya TTS gitu yang secara itu kan kecil-kecil ya saya pikir tidak kita tidak sulit untuk melakukan yang penting kita mampu dan tidak menyulitkan kita sendiri sih mungkin gitu Mas Reva oke baik terima kasih dari Miss Prila ya kalau dari saya sih sedikit aja Mas Reva itu dikembalikan kepada Bapak Ibu sendiri ya kalau misalkan ingin menerapkan ini ke semua KBM atau bagaimana itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu gitu kalau dampak pribadi itu kalau saya sih merasakan saya sih senang ya membuat yang seperti ini gitu senang karena satu kita pasti boring gak guru gak murid pasti boring Bapak Ibu itu secara jujur online ini pasti ada kejenuhan untuk itu kita perlu merefresh gitu ya merefresh agar anak-anak juga merasa gak monoton gak klasikal gitu gak ceramah aja gitu ya dan satu hal murid-murid bisa mengetahui bahwa gurunya kreatif loh gitu kalau dari saya sih seperti itu terus sedikit menambahkan boleh bikin gaming itu impact-nya gak buat murid dulu Bapak Ibu impact-nya itu buat Bapak Ibu juga penasaran ini efeknya gimana jadi di awal kami menyampaikan bahwa unsur menyenangkan berkesan dan tantangan itu bukan untuk hanya murid saja tapi guru pun juga merasakan hal yang sama jadi kita seperti merefresh diri kita terima kasih Mr. Yandi dan Miss Prila untuk jawabannya luar biasa semoga ini bisa memberikan manfaat juga buat Bapak dan Ibu mungkin untuk penutup juga nih Mr. Yandi dan Miss Prila untuk guru-guru yang mungkin baru mau memulai membuat gamification dalam pembelajarannya ada sarankah atau ada wejangan apa saja mungkin dari Mr. Yandi dan kalau dari saya bukan wejangan Bapak Ibu tapi lebih ke motivasi saya mengambil dari pepatah Arab jadi coba aja dulu Bapak Ibu baru nanti kita tahu jadi semangat terus Bapak Ibu pasti Bapak Ibu bisa membuat KBM lebih menyenangkan keren terima kasih kalau dari saya begini Mas Repa dan Bapak Ibu gamification itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan aplikasi yang paling kita kuasai walaupun sederhana sekalipun tetapi yang terpenting adalah kita ingin menghadirkan penyampaian materi yang menyenangkan bermakna dan pastinya penuh tantangan gitu kira-kira itu Mas Repa baik terima kasih Mr. Yandi jadi kita harus berani mencoba seperti yang tadi Mr. Prila sampaikan dan kembali lagi tujuannya adalah kita pengen belajar itu menyenangkan bukan jadi beban pengajarnya yang aduh mesti ngajar lagi tapi ini bagian jadi pengembangan diri guru juga untuk bisa bikin pembelajaran jadi kreatif murid-murid juga jadi semangat buat belajar wah nunggu-nunggu game apalagi yang dibuat Mr. Prila apalagi yang dibuat sama Mr. Yandi terima kasih Mr. Yandi dan Mr. Prila untuk hari ini semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi Bapak dan Ibu juga untuk berkarya dengan menggunakan teknologi membuat permainan kami juga berterima kasih Mas Reva sudah ada kepala sekolah kami juga dan wakil kepala sekolah yang sudah hadir terima kasih dapat dukungan penuh ya ya iya keren-keren banget saya akan tampilkan di layar baik Bapak dan Ibu buat yang sudah standby dari awal sampai akhir bisa mendapatkan sertifikat dengan scan QR code yang ada di layar baik yang di Zoom ataupun yang di YouTube silahkan akses kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama lengkapnya dengan benar dengan tepat emailnya juga jangan sampai salah Bapak dan Ibu kemudian jangan lupa ketuk submit untuk mendapatkan sertifikat biasanya dikirim 5 sampai 10 menit setelah Bapak Ibu submit Bapak dan Ibu ada beberapa kasus yang masuk ke kami katanya tidak menerima di inbox Bapak Ibu mungkin boleh cek di spam di bagian spam biasanya adanya di sana jadi Bapak Ibu coba cek aja oke kalau mau di screenshot mau dicatat nanti admin kami akan bantu untuk kirimkan baik itu di Zoom ataupun di YouTube dan juga bagi Bapak Ibu yang bergabung ke grup WhatsApp juga akan dikirimkan untuk link dari sertifikatnya kemudian nah ini adalah sesi penutup nih Bapak dan Ibu di tanggal 30 di hari Selasa judul sesinya adalah mengintegrasikan deep learning waduh hari ini tentang gamification minggu depan ada deep learning apa lagi nih deep learning harus ikutan ya Mas Reva betul keterkaitan dunia nyata dalam aktivitas belajar di rumah ini mungkin nanti Bapak Ibu silahkan kalau mau bergabung ke bit.le s.wfs rift festival rift kmk nanti akan masuk ke grup WhatsApp dulu kemudian nanti link zoomnya akan diberikan di sana atau Bapak dan Ibu bisa menyimak juga langsung di channel YouTube-nya Websiz itu di Websiz TV ini ya tadi Bapak dan Ibu kalau mau bergabung bit.le s.wfs rift festival rift kmk acara ini diselanggarakan oleh Websiz for Edu jika Bapak dan Ibu ingin mencari tahu lebih lanjut tentang pengembangan adopsi teknologi di sekolahnya Bapak dan Ibu bisa kunjungi di website kami di websiz.co.id atau Instagram kami at websiz for Edu YouTube channel kami di Websiz TV dan juga Telegram channel kami di pendidikan abad 21 buat Bapak dan Ibu yang mungkin belum subscribe boleh subscribe juga Websiz TV karena sesi-sesi yang ada di festival kelas masa kini nantinya akan ada di sana jadi kalau Bapak Ibu mau ngulang lagi materinya bisa ulang di YouTube channel kami kegiatan ini juga didukung oleh Semua Murid Semua Guru Jaringan Penggerak Pendidikan Bapak dan Ibu silahkan kunjungi website Telegram dan Instagram dan juga YouTube channelnya di Semua Murid Semua Guru untuk menutup sesi ini terima kasih Bapak dan Ibu baik yang ada di Zoom ataupun yang di YouTube semua pertanyaannya dan partisipasinya luar biasa menyenangkan sekali sesi hari ini banyak diskusi banyak pertanyaan banyak insight juga brainstorming sekalian juga siapa tahu ada yang pas dengan kebutuhannya Bapak dan Ibu khususnya mungkin yang ada di Zoom kita akan foto bersama terlebih dahulu Bapak dan Ibu silahkan boleh dinyalakan videonya jika memungkinkan kita akan foto bersama di tempat saya ada tiga layar Bapak dan Ibu kita foto bersama satu dua tiga dua kali lagi satu dua tiga terakhir terakhir oke sebentar terakhir Bapak dan Ibu satu dua tiga oke Bapak dan Ibu terima kasih sekali lagi untuk partisipasinya hari ini sampai jumpa lagi di festival kolas Mas Akini berikutnya terima kasih Bapak Ibu terima kasih terima kasih banyak Mas James dan teman-teman Tim Mepsis terima kasih banyak ilmunya terima kasih